Bocor! Inilah tiga kandidat kuat calon pelatih baru Persebaya. Bocor! Inilah tiga kandidat kuat calon pelatih baru Persebaya. Dilansir Surya.id, ada tiga nama yang kabarnya bakal jadi calon pelatih Persebaya Surabaya, mulai Bernardo Tavares hingga Fabio Lefondes. Persebaya Surabaya nampaknya akan mencari pelatih baru untuk sisa musim Liga 1 2023-2024. Pasalnya, Uston Nawawi yang kembali dipercaya sebagai caretaker menggantikan posisi Joseph Gombau juga masih belum bisa menemukan kembali performa Persebaya. Bahkan, di putaran kedua Liga 1 2023 ini, Persebaya Surabaya belum kunjung meraih kemenangan bersama Uston Nawawi. Kini, dikabarkan Persebaya Surabaya sudah bergerak untuk mencari kandidat pelatih barunya di Liga 1 2023 ini. Dilansir dari unggahan Instagram Story Gozi Bola pada Senin, 18 Desember 2023, tampak setidaknya ada tiga sosok pelatih yang diminati oleh Persebaya Surabaya. Tiga sosok pelatih yang diminati oleh Persebaya Surabaya ialah Bernardo Tavares dari PSM Makassar, ex Madura United yakni Fabio Lefondes, serta Sergio Farias yang sempat menukangi Persija Jakarta. Lantas, bagaimanakah peluang Persebaya Surabaya menggaet ketiga nama tersebut? Dilansir Suria, Ko, ID dari Tribun Wow. Berikut calon pelatih Persebaya Surabaya yang mulai beredar di media sosial. 1. Bernardo Tavares Bernardo Tavares merupakan pelatih yang cukup sukses bersama PSM Makassar sebelum dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Terbukti, PSM Makassar mampu dipoles menjadi tim juara di Liga 1 2022 lalu dan tampil terengginas di sepanjang musim perdana sosok Bernardo Tavares di Indonesia. Namun, permasalahan musiman dari PSM Makassar terkait finansial tim kemungkinan menjadi penghalang bagi Bernardo Tavares di Juku Eja. Mengingat, kontrak Bernardo Tavares di PSM Makassar masih berlaku hingga 2026 mendatang. Tentu, Persebaya Surabaya bisa memberi kejutan dengan mendekati sang pelatih agar mau melatih baju ijo, mengingat finansial klub kebanggaan bonek tersebut cukup kuat di Liga 1 sejauh ini. Sebelumnya, Bernardo Tavares pun sempat memberi kode ingin hengkang ke Liga Malaysia karena kompetisi negeri tetangga tersebut lebih sehat finansialnya seusai PSM Makassar sempat dikabarkan menunggak gaji staff dan pemainnya beberapa waktu lalu. 2. Fabio Levundes Fabio Levundes merupakan mantan juru taktik dari Madura United yang sempat membawa Laskar Sapeker Rap Nangkrim di papan atas Liga 1 2022 lalu. Namun, Fabio Levundes sempat mundur dari jabatannya di Liga 1 2022 lalu sebelum akhirnya hijrah ke Sandong Taisan untuk menjadi asisten pelatih di klub Liga Tiongkok tersebut. Kini, Fabio Levundes tengah berstatus tanpa klub seusai pamit dari Sandong Taisan pada 1 Desember 2023 lalu. Tentu, Persebaya Surabaya bisa memanfaatkan situasi dari Fabio Levundes tersebut untuk menggantikan posisi Uston Nawawi di sisa kompetisi Liga 1 2023 ini. 3. Sergio Farias Sergio Farias merupakan mantan pelatih dari Persija Jakarta yang belum sempat berbicara banyak di Liga 1 karena kiprahnya harus terhalang pandemi COVID-19. Kini, Sergio Farias tengah menukangi klub Liga Kuwait, yakni Kasma SC dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2024 mendatang. Rekam jejak dari Sergio Farias pun terbilang mentereng, di mana ia pernah menjuarai kompetisi di Liga Korea Selatan hingga kompetisi AFC. Dengan formasi andalan modern yakni 4-2-3-1, Sergio Farias diakini bakal memoles Persebaya Surabaya menjadi lebih ganas di sisa kompetisi Liga 1 2023 ini. Namun, Persebaya Surabaya wajib memberi godaan yang lebih, mengingat kontrak Sergio Farias di Kasma SC masih tersisa hingga akhir musim ini. Patut dinantikan siapakah yang bakal dipilih oleh Persebaya Surabaya sebagai pengganti Uston Nawawi di sisa kompetisi Liga 1 2023 mendatang. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.